Pemirsa ratusan calon jamaah haji asal Ponorogo, Jawa Timur terancam gagal berangkat tahun ini. Meski telah masuk daftar berangkat tahun ini, sebagian dari mereka belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji dengan berbagai alasan. Para calon jamaah haji asal Ponorogo, Jawa Timur terus melakukan persiapan menjelang keberangkatan mereka ke Tanah Suci untuk melaksanakan rukun Islam kelima. Para calon jamaah haji ini melakukan manasik atau latihan haji yang digelar oleh Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Namun hingga menjelang batas akhir pembayaran biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH, masih terdapat 145 orang yang belum melunasi biaya haji, padahal sudah masuk daftar berangkat tahun ini. Mereka menunda melakukan perlunasan dengan berbagai alasan, antara lain karena sakit, menunggu pasangannya, atau menunda keberangkatan ibadah haji tahun depan. Kementerian Agama telah memberi kelonggaran dengan memperpanjang masa akhir perlunasan. Jika hingga hari terakhir jamaah tidak juga melunasi BPIH, maka jatah mereka akan diganti dengan calon jamaah haji lain yang sudah siap berangkat. Jamaah haji yang sampai dengan saat ini belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH ada 145 jamaah. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya, karena sampai saat ini juga masih sedang proses perlunasan di bank penerima setoran masing-masing. Hingga hari Jumat 19 Mei 2023, kantor Kementerian Agama Ponorogo masih menunggu perlunasan dari calon jamaah haji. Jika hingga batas akhir perlunasan BPIH tidak juga dilunasi, mereka dibastikan gagal berangkat haji tahun ini. Jemaah haji asal Ponorogo yang akan berangkat ibadah haji tahun ini sebanyak 497 orang dan diberangkatkan dari Bandara Juwanda Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subuki melaporkan.